Intro Hei, apa kabar pemirsa pesona wisata Telungagung? Ngomongin soal Telungagung, kabupaten satu ini emang punya banyak spot wisata alam. Bahkan banyak yang menyebut Telungagung sebagai surganya para traveler. Kalian yang suka banget traveling di wisata alam, langsung aja ke Kejamatan Sendang. Salah satu wilayah di Telungagung dengan potensi berbukitan hijau dan eksotis. Kalau kalian masih inget nih, dulu tim pesona wisata Telungagung udah pernah ngunjungin beberapa spot wisata alam di Kejamatan Sendang, tepatnya di Desa Geger. Bener banget, spot pertama yang dulu kita kunjungi yaitu Taman Bunga Krisan. Dari Bunga Krisan, perjalanan berlanjut ke peternakan sapi perah, yang merupakan penghasil dan penyumbang ekonomi terbesar, sekaligus menjadi andalan warga Desa Geger. Betapa baiknya teman-teman Pogdarwis Desa Geger atau biasa dikenal Pogdarwis Bumi Tunjung Biru ini. Gak cuma kedua tempat tadi, kita juga diajak ke salah satu situs peninggalan sejarah di masa kerajaan Hindu, yaitu Candi Penampihan. Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Seperti apa yang sudah dituangkan dalam berbagai artikel bahwa Candi Penampihan adalah Candi Hindu Berundak, yang terletak di tengah area perkebunan teh di lereng tenggara Gunung Wilis, tepatnya berada di Dusun Turi, Desa Geger, Kejamatan Sendang. Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Pogdarwis Bumi Tunjung Biru yang solid nemenin kami menjelajahi spot wisata alam yang ada di desanya. Pogdarwis Bumi Tunjung Biru Oh iya, ternyata masih ada wisata alam lagi loh, selain beberapa wisata yang kami kunjungi dulu. Tapi setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di pusana wisata Tulungagung.